Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel saya VGA Spikifari Bersama saya sendiri VGA Spikifari Datangan tamu spesial hari ini Jadi teman saya ini dia mau berangkat ke Dubai Namanya adalah Mr. Faizin Selamat datang Mr. Faizin Halo Mas Faizin, gimana kabarnya? Baik-baik Mas Faizin, gimana Mas Faizin? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ya, saya mau tanya-tanya nih Mas Faizin Mas Faizin ini awal mulanya kan dari lulusan SMK atau SMK? SMK SMK mana Mas? SMK 1 Wada Selintang Wada Selintang itu mana Mas? Monosobo ya? Mas di Monosobo dong Masuk peta? Masuk Masuk Tapi agak ujung Oke, jadi Mas Faizin ini SMK Wada Selintang ya? Iya Lulusan tahun berapa Mas? Corona Angkatan Corona Oh, Angkatan Corona Iya 2019 Eh, 2020 2020 2020 Corona Terus berarti gak ikut ujian ya Mas? Enggak Otomatis lulus Iya dong Nilainya diisi sendiri? Enggak, diisi sama guru Tapi kan instan Instan, oke Terus abis itu Kuliah Mas ya? Di itu? Perhotelan? Iya, di perhotelan Itu awal mulanya gimana? Tahu dari mana? Itu ada temen saya kasih tau Kemudian saya Saya awalnya sih gak kepikiran untuk masuk ke situ Karena awalnya saya pengennya ke flag attendant Cuma orang tua gak setuju Jadi ya Ya udah lah Kari-kari hasil wijaya kemarin ya? Gak gitu juga Cuma mungkin Orang tua mikirnya Kalau kayak gitu kan Banyak-banyak resikonya Iya Benar Cuman ya Gak banyak Mas Resikonya cuma satu Jatuh Aku mati Ya itu salah satunya Terus Denger dari temen itu ya Perhotelan Terus Dia gimana? Menyarankan di mana sekolahnya? Sekolahnya ada di Wonosobo Di kota saya Itu terus kamu datang ke LPK-nya Atau kontak-kontakan dulu sama Enggak Pertama saya kontakan Tanya-tanya tentang seputar Perhotelan Terus Kesini-sini kok Kayak Tertarik Terus Yaudah masuk Mau coba Dimingi-mingi apa gitu gak? Mas gaji ratusan juta Ya Ya itu sih pasti Terus tertarik Masnya ya? Ya tertarik Oke Setelah itu berarti Setelah lulus Langsung lanjutin di LPK itu Iya Belajar Belajar apa aja Mas di LPK itu Mas? Ya banyak Tentang FNB Housekeeping juga Housekeeping ya Cuman saya gak minat Masih ambil housekeeping Iya Terus sama Inggris juga ada Iya Yang waktu awal Pertama kali kan Dari SMK SMK jurusan apa sih Mas? Saya jurusan RPL RPL Gak nyambung sih Perangkat lunak ya Terus pindah ke Hospitality Atau perhotelan ya Iya Apa yang dirasakan Mas? Iya Pertama kali masuk kelas itu Sebagai orang awam ya Ya bingung sih Gak tau apa-apa kan Iya Di sekolah Belajarnya web Apa dan lain sebagainya Masuk situ Belajar tentang minuman Wine Apalah Gak paham Tapi diajari sedikit-sedikit Iya Lama galaman juga Tau Iya Jadi di LPK itu Dikasih pilihan atau gimana Mas? Suruh mau milih housekeeping Atau FB atau gimana? Iya Dikasih pilihan Ada housekeeping Ada FNB Awalnya sih saya ingin ambil front office Cuman Kayaknya itu Lumayan susah Speakingnya harus Iya Jadi saya ambilnya FNB Nah itu berapa lama Mas? Di LPK itu Mas? Kalau untuk pembelajarannya itu sekitar 6 bulanan 6 bulanan Iya Itu lebih dari cukup atau masih kurang menurutnya Mas? Menurut saya sih Ya cukup gak cukup sih Tapi udah ngerti lah ya Iya sedikit-sedikit ngerti lah Terus Habis 6 bulan itu ngapain Mas? Disuruh ngapain sama Ya OJT Masih di daerah Wano Sabo juga Di salah satu hotel di Wano Sabo juga Dibayar gak Mas OJT Mas? Enggak lah Mas Enggak dibayar Gak dibayar Nah ini saksi kedua ya Setelah podcast saya yang pertama kemarin gak dibayar Ini saksi kedua gak dibayar juga Berarti memang gak dibayar bro Kemarin ada yang komen di Youtube saya katanya Kok gak dibayar sih setahun saya dibayar Ya kalau di luar negeri memang dibayar Kalau di luar negeri memang dibayar Cuma kalau di Indonesia sendiri memang dibayar Mungkin belum Belum mungkin Pemerintah belum sampai situ ngurusin masalah training-training gitu Nah itu waktu OJT itu kegiatannya gak apa aja? Ya kayak kita latihan kerja gitu Pagi kita ke hotel Ya prepare Terus kalau ada Kalo udah mulai ada tamu ya kita servis Ya kayak gitulah Kayak kegiatan biasa Berarti di waiter ya? Di waiter ya? 6 bulan Oke 6 bulan terus Nah ini kemarin saya dengerin Mas Wahizin mau berangkat Besok Alhamdulillah Hari Senin? Iya tanggal 1 1 Maret? Iya 1 Maret Ke Abu Dhabi Abu Dhabi Dubai ya? Iya Oke Abu Dhabi Itu dimana? Di Di Intercontinental Hotel Wuhh 5 star ya? Iya dong Wuhh 5 star hotel Gimana kok bisa dapet disitu tuh gimana ceritanya? Itu ada sih temen saya kasih informasi katanya ada lawangan disitu Terus saya coba-coba taunya dapat panggilan untuk interview Terus saya ikut interview Awalnya sih sempet ragu kayak Kok gini sih pertanyaannya gitu Tapi selama beberapa waktu infonya keluar terus saya diterima Wuhh mantap juga ya Iya Gimana? Aplikasinya apa? Skype ya? Lepas Skype? Enggak, saya pake Zoom Oh pake Zoom? Oh dulu kalau saya sih seringnya pake Skype Sekarang Zoom ya? Sekarang modalnya udah Zoom Skype udah agak Lepas ya? Iya Itu interviewnya sama orang mana mas? Itu sama kayaknya sih orang India deh Soalnya dari logatnya ya? Iya Logatnya Dari aksennya tuh kayak gitu lah Potato ya? Iya Tapi enang gak orangnya? Asik ya kayaknya? Iya kayaknya sih asik ya Ngobrol-ngobrol gitu mas Susah gak menurut mas sebagai yang anak baru OJT terus dapet interview itu susah gak? Iya kalau dibilang susah sih gak susah-susah banget Tapi kalau dibilang gampang ya gak gampang juga Standar lah ya? Iya standar lah Yang penting apa? Tipsnya apa? Biar lolos interview tau mas? Percaya diri Tapi selain percaya diri juga kita harus punya basic-basic juga punya knowledge tentang itu Iya Pasti-pasti Di LPK itu diajarin itu gak sih? Interview-interview gak sih? Di LPK itu? Iya ada Ada ya? Kayak gimana cara menjawab pertanyaan ini? Ini gitu ada Ada ya? Jadi udah gak kaget mas Iya Iya memang harusnya seperti itu ya Soalnya pengalaman saya banyak si LPK yang gak ngasih tau mas Nggak ngasih tau interview gitu Jadi cuma teori-teori-teori Habis itu udah selesai suruh ngelamar Gak tau pertanyaannya apa Jadi emang gak semua LPK itu mengajari interview Ya itu malah kayak lebih pusing gitu nanti Soalnya kalau diajarin itu kan pasti diberi pertanyaan yang biasanya sering muncul Kalau kita gak diberi kayak gitu kan Kisih-kisih gitu Gak ada gambaran Iya pasti Ya contohnya saya dulu juga Saya dulu pertama interview gagal mas jujur Karena ya dulu saya waktu kuliah itu saya gak Seingat saya itu gak ada latihan interview Seingat saya Jadi saya bener-bener kaget Apalagi ketemu langsung bule ya Kalau mas saya zoom ya Saya face to face Jadi masih kayak kaget Ya itulah Maksudnya harusnya LPK kedepannya yang masih belum Memberi materi atau Memasukkan kurikulum interview itu harus dimasukkan mas ya Iya Karena itu sangat penting Karena tujuan kita kan mencari kerja kan Iya Gak cuma nyari ilmu Iya Imul banyak tapi kalau gak kepala kan juga percuma Bener-bener sekali Nah terus berarti tanggal 1 berangkat ke Abu Dhabi Iya Berarti kita habis lolos itu ngapain Habis lolos interview Waktu itu masih OJT waktu itu Iya Masih OJT Masih OJT Suruh ngapain Oh iya Kita suruh buat paspor Terus visa Medical Terus buat KTKLN Bayar sendiri? Iya lah Masa dibayarin Paspor bikin di Monosobo ada ya Paspor iya Terus medicalnya di mana? Medicalnya saya di Monosobo Eh di Monosobo Di Jakarta Takdirnya di Amerika Kejauhan Di Jakarta Iya Terus nunggu fit Apa hasilnya berapa hari? Itu gak lama sih Empat hari kayaknya Empat hari kan? Iya Langsung fit? Langsung fit Alhamdulillah ya Alhamdulillah Langsung fit Habis itu ngapain Habis itu pulang dari Jakarta Saya ngurus Oh tunggu itu Tunggu visa Setelah itu ke Jakarta lagi Untuk stamp visa Oke karena di Dubai ya Abu Dhabi ya Oh berarti Nungguin apa namanya Visa application dari sana Dari hotelnya Habis itu masuknya ke Jakarta lagi Iya Kedutaan Iya Terus di sana Kedutaan ngapain? Iya Untuk itu Untuk ambil stampnya Fingerprint juga? Fingerprint Foto mata juga Tanda tangan Iya lah Selfie-selfie Enggak Enggak sempat Enggak kepikiran Oke Tadinya sih mau kayak gitu Udah selesai Langsung sehari itu selesai itu? Proses itu? Enggak Dua hari Oh bola balik dua hari? Nginep di Jakarta? Nginep di sana Untungnya ada Saudara juga Jadi gak perlu keluar ruang Nantap pengiritan Iya cong Habis selesai Terus pulang lagi Pulang Nungguin Nungguin tiket Oh nungguin tiket Iya Oh iya Nungguin tiket Habis itu Pasti butuh KTKLN gak tuh sekarang? Sekarang butuh sih Aslinya KTLN tuh katanya gak perlu Gak penting menimbang Saya aja gak punya Saya udah bola balik ke luar negeri Saya gak punya Tapi sekarang karena ini Pemerintahan yang sekarang Harus ada KTKLN Katanya gitu Iya Terus saya ke Semarang kuat Ke Semarang KTKLN Ke Semarang Bayarnya berapa mas? Kurang lebih Itu sekitar Eh lupa ya 300-400an gitu lah Masih sama berarti Dulu juga segitu Itu bentuk kartu gitu ya? Iya Bentuk kartu Habis itu semua selesai Langsung nungguin tiket kemarin itu ya? Iya Langsung ada apa tiket Langsung dibikin status ya? Enggak Itu gak sengaja kepencet Saya lihat kok Wih ada tiket Di Whatsapp Mau saya pakai Mau ada namanya Gak izin Kepencet gak sengaja itu Udah kan tanggal 1 Umurnya berapa? Saya belum nanya umurnya Saya 19 Masa sih? Iya Kayak 26 Orang bilang 30 malah Iya bener-bener 20 ya? Eh 19 19 Hampir 20 Berarti Dubai bisa ya 19 ya? Bisa Ah Budhaby 19 tahun bisa ya Enggak ilegal loh Enggak lah masa ilegal Oke Sangat menginspirasi 19 tahun Udah bisa kerja di timur tengah ya mas ya? Iya Total bintang Pipestar Iya Ini restoran apa mas? Tau gak restorannya? Belum Belum dikasih tau Nama restorannya Nah ini mas Terakhir nih Karena udah Terlalu panjang Kepicaraan kita Nanti gak ada yang nonton Kepanjang Nah Apa saran atau tips nih mas Buat anak-anak SMK SMA yang mau lulus Atau udah lulus Terus kelontang-kelantung Itu sarannya apa mas? Dari pengalamannya mas Faizin sendiri Kalau menurut saya sih Jangan ragu untuk ngambil Keputusan untuk memutuskan sesuatu Iya Tapi saya Lebih Menyarankan Kalau Kalau saya sendiri Untuk kuliah itu Menurut saya itu Butuh waktu yang Lama kan? Iya 3 tahun 4 tahun Iya 3 tahun 4 tahun Itu pun kalau Dapat kerja Dapat kerja Skripsinya lulus Kalau gak kan Ya Menurut saya Lebih Lebih Menguntungkan Kayak ambil di Semacam-semacam kayak gitu LPK Atau join dimana gitu Karena lebih cepat ya Lebih cepat prosesnya Itu pasti Yanya murah gak sih mas? Ya Gak murah-murah banget sih Tapi Ya standar lah Terjangkau ya Terjangkau Masih terjangkau Berarti mas Pak Aiz ini dari lulus SMA Sampai SMK saya SMK Sampai Dapat kerja itu berapa? Berapa lama? Jenjangnya Paling ya Sekitar 1 tahunan lah 1 tahun ya? Udah langsung bisa keluar Alhamdulillah ya? Alhamdulillah ya Iya Gak nyampe 20 juta nyampe gak? 30 juta? Gak nyampe 30 juta Gak nyampe 30 juta Gak nyampe Sekitar 20 juta berarti? Eh sekitar 20 juta Gak nyampe 20 juta lah Menyampe Kurang sedikit Kurang sedikit Gak sama korupsi yang nambah dikit Iya Gak nyampe Itulah sarannya dari Mas Wahizin Ngambil di BPK itu Kayak di perhotelan Atau di Maskapai juga ada sih ya Iya Kayak di penerbangan itu juga cepat ya Pembelajarannya cuma 1 tahun Nanti langsung Langsung di salurin Ya masuk di salurin ya Job training Kalau habis itu job training selesai Langsung kerja ya Mas ya Iya Mas Wahizin ini ya Iya Ya itulah Saran-saran dari kita Orang-orang pejuang devisa TKI-TKI Berdasi Oke Terima kasih banyak Mas Wahizin Telah Sama-sama Di podcast saya Semoga flagnya lancar Minggu depan Siap Amin Sudah packing semua Sudah semua Sudah masuk Siap ready tour ya Siap ready Oke Nanti kalau disana Ngobrol-ngobrol ya Mas ya Iya Kontak-kontak ya Ada info apa Insya Allah Ada lowongan jadi Owner hotel Owner Saya mau daftar Jangan berimajinasi Saya mau daftar kalau ada Atau istrinya Istri raja Saya juga mendaftar Kasih tau Mas ya Siap-siap Siap-siap ya Oke Terima kasih banyak Mas Wahizin Semoga lancar Prosesnya Amin PCR-nya atau swap testnya negatif Biar langsung terbang Amin Oke segitu dulu Podcast hari ini Bersama Mas Faizin Sampai ketemu di video berikutnya Bersama saya Fizikaris Bikifari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax